Hai halo semua, jumpa lagi bersama saya di channel Ariski Family Di video kali ini, saya mau membuat olahan pisang dan keju jadi kue tradisional yang enak banget Yaitu, pukis pisang keju Selain rasanya yang sangat enak, kue pukis pisang keju ini juga mempunyai tekstur yang sangat lembut dan tahan lama Walau tanpa topping, aroma pisang dan kejunya bikin nagih Jadi, jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, simak terus video ini sampai selesai ya Sebelum memulai, saya mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mengklik, menonton dan men-subscribe channel Ariski Family ini Semoga riskinya dilancarkan, diberikan keberkahan dan disehatkan selalu Sebelum ke bahan utama, saya menggunakan bahan biang terlebih dahulu Dan di sini saya memakai air hangat kuku sebanyak 50 ml Ragi instan sebanyak 1 sendok teh Dan gula pasir sebanyak 1 sendok teh Untuk membuat bahan biangnya, masukkan gula pasir ke dalam air hangat kuku Kemudian masukkan juga 1 sendok teh ragi instan ke dalam air hangat kuku Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata dan diamkan kira-kira 5-10 menit hingga ragi instannya mengembang Untuk bahan selanjutnya, di sini saya menggunakan pisang yang sudah kematangan Bisa jenis pisang apa saja asal manis dan sudah benar-benar matang Dan saya menggunakan pisang tanpa kulit sebanyak 100 gram Tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram Santan sebanyak 250 ml dari 2 bungkus santan instan plus air Gula pasir sebanyak 125 gram Susu bubuk instan sebanyak 1 bungkus atau 27 gram Margarin sebanyak 30 gram, kemudian kita cairkan Keju yang sudah saya parut sebanyak 40 gram Telur ayam utuh sebanyak 2 butir Pasta vanili sebanyak setengah sendok teh Dan terakhir garam sebanyak setengah sendok teh Untuk cara pembuatannya, siapkan blender Kemudian masukkan pisang yang kita iris-iris seperti ini Kemudian masukkan juga telurnya Dan masukkan juga santannya Setelah itu kita blender ketiga bahan tersebut hingga pisangnya halus Dan ini hasilnya ketiga bahan yang sudah kita blender tadi Kemudian sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya siapkan wadah Kemudian masukkan tepung terigu Masukkan juga susu bubuk instannya Masukkan gula pasirnya Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian masukkan bahan biang ke dalam wadah Setelah itu kita aduk-aduk hingga tercampur Sambil kita masukkan larutan santan, telur, dan pisangnya Masukkan sedikit demi sedikit Agar mudah untuk kita mengambil Setelah semua tercampur rata Sekarang bisa kita masukkan kejunya Masukkan pasta vanilinya Dan masukkan juga garamnya Setelah itu aduk-aduk kembali hingga semua tercampur rata Setelah tercampur rata Untuk yang terakhir Bisa kita masukkan margarinnya Kemudian aduk-aduk lagi Hingga semua bahan tercampur rata Dan pastikan tidak ada endapan margarin di bawah adonan Setelah semua bahan sudah tercampur rata Dan tidak ada endapan margarin Sekarang bisa kita tutup adonannya Sebenarnya menggunakan kain Ataupun tutupan seperti ini Kemudian kita istirahatkan selama 1 jam Dan ini setelah 1 jam Adonannya sudah tampak mengembang Sekarang kita aduk-aduk Agar udara yang berjebak di dalam adonan bisa keluar Setelah itu masukkan adonan ke dalam wadah yang mempunyai bentuk corong seperti ini Agar nanti mudah untuk kita menaruh adonan ke dalam cetakan Langkah selanjutnya Siapkan cetakan dan nyalakan kompor Dan gunakan api kecil untuk memasak kukisnya agar tidak mudah gosong Setelah itu olesi cetakannya Menggunakan minyak ataupun margarin tipis-tipis Setelah selesai diolesi minyak Adonannya kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam cetakan Masukkan adonan ke dalam cetakannya jangan full ya Hanya setengah atau 3 per 4 bagian saja Karena nanti adonannya akan mengembang Dan jika kita memasukkannya full Adonan bisa meleber ke sisi-sisi dari cetakannya Setelah cetakannya semua terisi Sekarang bisa kita tutup dan tunggu Hingga permukaannya mengering dan tidak lengket ketika kita sentuh Jika sudah terlihat bagian atas kue putisnya sudah mengering seperti ini Bisa kita cek bagian pinggirannya Dengan cara diangkat menggunakan sutil ataupun sendok Jika sudah tampak kecoklatan bisa kita angkat Setelah kue putisnya kita angkat Desihkan cetakannya menggunakan kuas Kemudian olesi lagi menggunakan minyak ataupun margarin Lalu nyalakan kompor Dan masukkan adonannya kembali Nah ini dia kue putis pisang kejunya yang sudah matang Hasilnya seperti ini Tampilannya cantik Menul-menul Dan ini rasanya enak banget Walau tanpa topping Tetapi aroma pisang dan kejunya itu bikin nagih Dan kue putis pisang keju ini lembut banget Walaupun sudah dingin Lembutnya tetap awet Jadi wajib ya untuk dicoba Karena beneran kue putis pisang keju ini enak banget Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini Semoga video ini bermanfaat Jika suka tolong tekan like, komen, subscribe Dan juga di share video ini ya Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum